Udah kenapa, kenapa? Mau bikin jamu ini kayaknya Halo, ketemu lagi di workshop Benih Bumbun Tepat di hari peduli sampah nasional Benih Bumbun diajak oleh teman-teman Dari sekolah SD Al-Azhar 30 Untuk sharing tentang cara pembuatan sabun lerak Dan juga pembuatan ekoenzim Cerita dari apa itu buah lerak Bagaimana sejarahnya sampai akhirnya ditemukan buah lerak Dan digunakan sebagai sabun dari alam Lalu cara pembuatannya Terus ada nih ternyata spons yang terbuat dari alam Dan juga pengenalan tentang betapa bahayanya sih Kalau kita terus-menerus menggunakan sabun kimia sintesis Yang selama ini beredar di pasaran Semuanya lengkap dengan bahasa yang mudah Dijelasin saat pematerian tadi di ruangan Dan aku seneng banget ternyata teman-teman disini Punya awareness yang cukup tinggi Karena mereka setertarik itu dengan Masalah lingkungan yang selama ini kita sering lihat Tapi kita pura-pura gak tahu Kita pura-pura gak peduli dan merasa bahwa Oh udah ada yang ngurusin Padahal itu kewajiban kita juga loh Nah sesi pertama kita pembuatan sabun lerak Disini kita pembuatan dengan cara yang sederhana Tekstur dari buah lerak yang unik Kemudian dari aromanya Ternyata membuat anak-anak itu Jadi banyak Ya kagum lah ya istilahnya Kenapa? Karena Oh ternyata buahnya kayak gini Kok aromanya kayak gini sih bu? Kok? 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 Dan satu hal yang mereka kenali adalah Ternyata membuat sabun itu mudah Dan ternyata sabun dari alam itu Gak beda jauh sama sabun yang ada di pasaran Dari busanya Kebersihannya Kekesatannya Bahkan gak cuman ramah lingkungan Tapi juga ramah di tangan Yakin deh buat teman-teman yang biasa Ngerasa panas Megang deterjen Dengan sabun lerak Teman-teman gak akan deh ngalamin namanya sensitif Panas Atau hal-hal lainnya yang merusak kulit tangan kita Next selanjutnya di sesi kedua Kita belajar membuat ecoenzyme Ecoenzyme ini dikenal sebagai produk Yang merupakan hasil fermentasi dari pemanfaatan limbah organik dapur Jadi kalau misalnya teman-teman yang biasa makan buah kulit-kulitnya itu kan pasti terbuang nih Nah dengan ecoenzyme ini ternyata kulit-kulit buahnya bisa dijadikan ramuan ajaib Dengan nama ecoenzyme yang dapat digunakan untuk penyegar udara ruangan Pestisida nabati Lalu pupuk Dan masih banyak lagi yang ternyata secara ilmiah memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi efek gas rumah kaca Untuk pembuatan ecoenzyme disini kita menggunakan sampah dari kulit buah Karena memang tujuannya agar nanti bisa digunakan sebagai penyegar udara yang memiliki aroma wangi Jadi bisa digunakan dari kulit buah jeruk Kulit buah naga Dan langsung aja kita lihat kira-kira mereka membawa kulit buah apa aja nih Dan itu dia sekian sehari bersama teman-teman dari SDL Azar 30 yang benar-benar berkesan dan happy banget lah pokoknya Semoga apa yang telah kita sharingkan disini bisa bermanfaat dan siap untuk menjadi pejuang lingkungan Selamat datang kembali Selamat datang kembali Selamat datang kembali Selamat datang kembali